Intro Renyah banget Terus cheesy banget juga Kalau kalian penasaran apa sih bedanya nastar yang dimakan agur sama nastar biasa? Ini itu nastar keju Penasaran cara buatnya? Yuk langsung kita bikin Disini aku punya butter Margarin Kalian bisa pakai full margarin atau full butter Tapi kali ini aku pakai mix Gula halus Biar gulanya kecampur Kalau udah mulai kecampur baru dinaikkan speednya Nah ini udah mulai pucat ya Dan kayak agak ngembang sedikit enggak banyak Terus kita matikan Kita scrape dulu samping-sampingnya Kalau pakai tangan pakai Kayu itu Yang berbahan dasar kayu atau yang rubber kayak gini Juga bisa Oke, kita masukkan telurnya Kita aduk lagi kecepatan rendah aja Biar enggak pecah ya Jadi kadang-kadang kalau pakai kecepatan tinggi atau terlalu lama dikocok Dia bakal kepisah fat sama telurnya Ada tepung terigu disini Susu bubuk Dan tepung maizena Jadi biar rata dan adonannya cantik Itu lebih baik di ayam Sambil kita masukkan tepungnya Sambil kita masukkan tepungnya Ini selai nanasnya Tapi sebelum aku lanjut Bulut-bulutin selai nanas Adonannya mau aku masukkan ke kulkas dulu Biar apa Jadi sebenarnya kalau suhu ruangan kalian Enggak terlalu panas atau gimana Enggak perlu dimasukkan ke kulkas juga enggak apa-apa Cuma kali ini aku ingin masukkan ke kulkas Biar waktu setelah dipanggang itu dia makin crispy gitu loh Jadi atasnya itu flaky gitu Makin kayak crispy kayak gitu Jadi itu kuncinya Nah ini selai nanasnya aku udah jadi Bikin selai nanasnya itu gampang banget ya sebenarnya ya Jadi gula dan nanasnya itu satu banding satu Terus dimasak sampai Dia jadi kayak karamelize gitu Oke Ini udah aku kan dari kulkas Sekarang mau langsung aku bentuk-bentuk Nah buat bikin washnya ada kuning telur Susu cair Dan madu Oke Nggak kelar di wash Sekarang kita kasih topping keju Nah udah dikasih wash Udah dikasih topping juga keju Langsung mau aku masukkan ke oven Jangan lupa ovennya sudah di preheat dulu ya Jangan lupa ovennya sudah di preheat dulu ya Hmmmm Wangi butternya itu udah Aduh Kemana-mana di seluruh ruangan ini Berarti udah matang Yuk kita langsung ambil Yuk kita tunggu dingin dulu Baru masukkan toples Kita masukkan ke dalam toples Jadi aku pakai alat bantu Last touch Last touch Oke Nah ini dia nih sesuai janji yang udah aku ucapkan Aku udah kasih tunjuk Caranya bikin nastar yang super spesial Nastar keju Oke Thank you banget udah nonton webisode kita kali ini Jangan lupa nonton webisode-webisode kita yang lain Yang penting tetap di Masak.TV Sampai jumpa Sampai jumpa